Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menerima kita Teman-teman semuanya Malam hari ini kita akan ngobrol Dengan guru kita semua Ayah guru Saiful Karim Saya nervous Tapi saya mencoba untuk profesional ya Oke Ayah guru Saya datang kesini Ingin belajar banyak Kepada Panjenengan dan terima kasih Tadi sudah diterima Dengan sangat elegan Saya nyaman banget bisa Duduk berdua Berhadapan-hadapan dengan ayah guru Ngobrol-ngobrol seputar spiritual Biar saya dan teman-teman yang lain Di Ngaji Rosso Makin cerdas Makin mengarah kepada Kemajuan dalam menjalani hidup ya Sehat ya Alhamdulillah berkata Oke Ayah guru Ada yang bilang Bahwa sebenarnya Agama Islam itu adalah agama yang paling klenik Kenapa? Karena selalu disuruh yakin Yakin Artinya kalau hanya yakin Dia tidak bisa membuktikan Apa yang dia percayai Sehingga itu dituduh sebagai sesuatu yang Sangat klenik gitu Nah saya ingin ya Ini dalam konteks Tuhan misalnya ya Bagaimana menjelaskan Tuhan secara Ilmiah mungkin ya Supaya kemudian Oh ternyata spiritual itu bisa dinalar juga ya Tidak hanya serta-merta harus yakin Yang yakin dan yakin gitu Silahkan ya Gimana ya Terima kasih Mas Endra Dan Sahabat-sahabat dari Ngaji Rosso ya Ngaji Rosso Ngaji Rosso Tapi Ada ngobrolnya ya Terusnya Ngaji Rosso Gak ada kata-katanya Gak ada kata-katanya Nah ini kan Ngaji Rosso yang dikata-katakan ya Jadi sama seperti pertanyaan Mas Endra tadi Iya siap Sebetulnya kalau kita Mau jujur ya Berpodoman kepada Ayat Al-Quran misalnya Kan ada kata-kata La ikroha vidin Tidak ada paksaan Dalam agama Beragama Karena percaya itu Tidak bisa dipaksa Tidak percaya juga Tidak bisa dipaksa Jadi artinya Percaya tidak bisa dipaksa Tidak percaya juga Tidak bisa dipaksa Dan harusnya Ayat itu Menjadi Pedoman Bahwa Percaya tidak bisa dipaksa Tidak percaya pun Tidak bisa dipaksa Artinya Percaya dan tidak percaya Itu kan Sesuatu yang alamnya Sesuatu Yang Yang tidak bisa Direkayasa Itu sebabnya Kalau kita Merujuk kepada Kata-kata Nabi Muhammad sendiri Beliau sendiri mengatakan Iman itu kan Pemenaran oleh Kolbu Wa ikrarun bil lisan Wal amalun bil arkan Jadi Dibenarkan dulu oleh Kolbu Kemudian Baru lisan itu Bisa Menyampaikan sesuatu Yang dialami oleh Kolbu Wal amalun bil arkan Itu yang kemudian Akan terimplementasi Dalam kehidupan Jadi seharusnya Anggapan bahwa Islam itu Tadi Kata Masendra Agama yang Dalam tanda kutip Klinik Karena segala sesuatu Harus Yakin Harus Percaya Itu Dibantah oleh Ajaran Islam Sendiri Sebetulnya Islam tidak Seperti itu Aslinya Islam itu Justru Menuntut Pembuktian Makanya Semua Sahabat-sahabat Rasul Termasuk Saidina Ali Ketika ditanya Habis berhudu Saidina Ali Kemudian ditanya Ya Ali Wajahmu kok Pucat seperti itu Lalu Ali berkata Kalau kamu tahu Siapa yang akan aku sembah Kamu akan mengalami Pengalaman seperti aku Lalu ada seorang sahabat Bertanya Apakah Angkau Melihat Tuhan Aku tidak mau Menyembah Tuhan Yang tidak bisa aku lihat Jadi aku hanya ingin Menyembah Tuhan Yang bisa aku Melihat Sehingga itu pernyataan itu Bisa di Ekstrapolasi Lebih jauh Kita kan Disuruh untuk Mengingat Dan mengingat itu kan Tidak mungkin Bisa terjadi Kalau tidak dialui Dengan proses Melihat Sedangkan Di Quran sendiri Kalau kita mau Ngaji lebih dalam Itu para nebi Para rasul itu Menyatakan bahwa Melihat itu Mereka-mereka itu Melihat Dan gara-gara melihat Bisa mengingat Dan tidak mungkin Kita bisa Mengingat sesuatu Yang tidak bisa Dilihat Karena kita tidak mungkin Bisa mengingat Sesuatu yang kita Jidak tahu Itu sebabnya Nabi Muhammad sendiri Sebetulnya Sudah ngasih isarah Awalnya beragama Itu adalah Mengenal Tuhan Nah proses Pengenalan Tuhan Tentu saja Tidak bisa Mengikuti pertanyaan Mas Hendra tadi Bagaimana Menjelaskan Tuhan Secara ilmiah Tadi pertanyaan Mas Hendra Kalau ada orang Yang menjelaskan Tuhan Yang dia jelaskan Pasti bukan Tuhan Konsep Konsep tentang Tuhan Konsep tentang Tuhan Itu adalah Persepsi dia Tentang Tuhan Jadi sebetulnya Ketika seseorang Menjelaskan Tuhan Secara tidak sadar Dia sedang membangun Konsep tentang Tuhan Jadi dia sebenarnya Sedang menciptakan Tuhan Maka dia itu Tidak bernama Nama yang tidak bernama Wajah yang tidak berwajah Dia sendiri Tidak bisa dijelaskan Tidak bisa diterangkan Tetapi dia Dapat ditemukan Dapat dirasakan Bagi mereka yang tahu ilmunya Yang tahu caranya Jadi kalau kita kembali kepada kitanya Agama Islam Yang sejati Seharusnya Anggapan bahwa Agama ini adalah Klinik Seperti pertanyaan oleh Mas Hendra tadi Harusnya terpatahkan Oke Ajaran Islam Oke Oke Siap ya Nah Untuk mengetahui Atau mengenal jati diri Yang selama ini Kemudian menjadi Konsen Apa itu namanya Konsen dari Ayah Guru Saiful Karim sendiri Begitu ya Itu Salah satu cara Supaya kemudian Kita bisa kenal Dengan diri kita Jati diri kita Kita bisa terhubung Dan kemudian Idealnya Bisa terbimbing Dalam laku kehidupan Sehari-hari itu Sesuai dengan Kehendak dia Itu seperti apa ya Terlalu banyak Sebetulnya Info Yang sangat Tak terbantah Contoh seperti ini Tuhan berulang kali Mengatakan Aku bersamamu Dimanapun kamu berada Kalau kalimat itu Dianggap terlalu luas Tuhan ngasih lagi Yang lebih spesifik Aku lebih dekat Kepadamu Melampaui dekatnya Uratna di leher Jadi sebetulnya Itu kan Alamat-alamat Yang diberikan oleh Tuhan kepada kita Dan kenapa Dia ngasih alamat Berarti kan Dia ingin Dikunjung Kalau saya ngasih Alamat rumah Ke Masa Indra Pasti kan Ada alasan saya Karena saya ingin Suatu saat Masa Indra Ketemu ke rumah saya Kan sebenarnya Kalau kita Cerdas Menangkap ayat-ayat itu Itu kan sebetulnya Alamat Alamat Yang diberikan beliau Sendiri Karena beliau Ingin Dikunjung Bahkan dalam Diskusi Beliau Berfirman Langit dan bumi Tidak akan cukup Menampung satu Tapi kolbunya Orang yang beriman Itulah Sebenar-benarnya rumah Makanya ada kata-kata Kolbul mu'min Baitullah Itu bahasa yang sangat Sangat Lugas Sangat umum Dan gampang dipelajari Di banyak kitab Ya Di Shirul Asror Di kitab Yaulmudin Ya Itu dan Banyak kitab-kitab yang lain Kolbun mu'min Baitullah Bukan Mekah Ya Kolbunya orang yang beriman Itu adalah Baitullah Jadi sebetulnya Baitullah Secara hakikat Menurut Allah sendiri Adalah Kolbunya orang yang Beriman Terus bagaimana tadi Dengan Ka'bah 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 itu kan Sebetulnya adalah Simbol Karena Semua Tradisi agama di dunia Mereka juga perlu simbol 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 yang gampang Untuk dicernak Oleh umatnya sendiri Jadi Ka'bah yang di Mekah Itu adalah Simbol Simbol Tapi esensinya adalah Esensinya adalah Kolbun Jadi beda ya Antara simbol Dengan kolbun Esensi Maka karena itu simbol Maka ritual-ritual yang Di sana Itu juga berarti Di dalamnya ada Banyak mengandung Simbol Makanya ritual-ritual Yang ada Di pelaksanaan haji Kan sebetulnya Itu adalah Ritual yang mengarah Untuk diimplementasikan Bagaimana Kita meniti ke dalam diri Seperti pertanyaan Mas Endra tadi Jadi misalkan Disitu ada Tawab tujuh putaran Kenapa tujuh Itu kan sebetulnya Sudah ada kode-kodenya Kenapa Tawab dimulai dari Hajar aswad Kenapa harus lewat Multajam Itu kode ya Hajar aswad itu apa sih Itu kode Multajam itu apa sih Kemudian ada Pintu Ka'bah Ada Ada Makom Ibrahim Ada Hijir Ismail Ada Rukun Yamani Kenapa tujuh putaran Itu semua adalah Kode-kode Ada makna filosofisnya Ada makna filosofisnya Nah Itu sebabnya Haji yang sebenarnya Sebenarnya Perjalanan Untuk Berkunjung ke rumah Tuhan Maka Tuhan sendiri Dalam Al-Quran Mengatakan Jangan semua rumah Semua yang punya rumah Maka Tuhan Mengasih Alamat Makanya semua tradisi Agama sepakat Bahwa Tubuh manusia ini Kan disebut Kitab Suci Tertua Yang ditulis Tuhan Dengan tangannya sendiri Jadi bagus Kalau kita pergi ke Mekah Pergi Ka'bah Kemudian Menafakuri Semua simbol-simbol yang disana Bagus ya Bagus Karena dengan begitu Seseorang Akan bisa menangkap Simbol-simbol itu Karena tidak mungkin Para leluhur kita Meninggalkan sesuatu Tanpa pesan Menjadi Sangat berbahaya Ketika Tidak bisa menangkap Simbol-simbol itu Dan menganggap Ritual itu selesai Sehingga Cuma di situ saja Kemudian Tidak ada tadi Implementasi Dengan simbol itu kan Harapannya Ketika kemudian Level kesadaran Seseorang meningkatkan Dia bisa Berpikir Ini maksudnya apa sih Tujuannya itu Sehingga ketemu esensinya Oh ini Jadi Simbol ini kan banyak ya Di semua tradisi Ada simbol Contoh misalkan Seperti Di Jawa Barat Terkenal ada Kerajaan Pasundan Rajanya Ayang Prabu Sriwa Itu juga Syarat dengan simbol Ada simbol Maung Maung itu Sebenarnya bahasa Sunda Manusa unggul Maung Yang kemudian Orang kan menyebutnya Maung Bahkan semua Maungnya dibacanya Maung Manusa unggul Manusa unggul Manusa unggul itu Diberi ciri Kalau dalam bahasa Sunda Nolung kanu butuh Berarti harus menjadi Seorang profesional Supaya bisa menolong Orang yang butuh Butuh layanan Perbankan Layanan pendidikan Layanan keamanan Layanan kesehatan Berarti harus jadi Seorang profesional Nolung kanu susah Berarti menolong yang Yang susah Jadi ketika seseorang Sudah Menemukan Personal jenis Sehingga dia Menemukan berkah Semesta dalam dirinya Dan dia mungkin Berkelimpahan Tidak selesai Tugas selanjutnya Harus Menolong Karena orang yang lupa Lupa jati dirinya Lupa tempat asalnya Lupa jalan pulang dia Dan terkanuk Membebaskan orang yang Takut Cemas Karena penyakit manusia itu Tidak keluar dari Enam itu Enam itu Enam itu Makanya Kita ini Harus menjadi orang Yang paripurna Makanya kan Kalau kami Di tanah Pasundan Ada namanya Kujang Kujang Bahasa Arabnya kan Janji itu Multazam Jadi sebetulnya Ada korelasi Kalau kita Belajar Semua tradisi Keyakinan Bisa dipertemukan Sebenarnya Itu justru Justru kita akan bisa Melihat titik persamaan Dan tidak mungkin Tidak mungkin Ada perbedaan Bahwa Ada simbolisasi Yang berbeda Itu Karena memang tradisi Dimana seseorang Menerima intuisi Itu di tempat Yang berbeda Sehingga proses Pelembagaan Intuisi yang Diterima itu Menjadi berbeda Dengan bahasa Yang berbeda Menarik banget Dengan perspektif itu Kemudian jika Diteranformasikan Kebanyak orang Maka kita sudah Tidak perlu lagi Untuk kemudian Bertengkar Hanya gara-gara Berbeda soal agama Berbeda soal Keyakinan Tuhan Karena sebenarnya Bisa dipertemukan Saya setuju Karena agama itu jalan Jadi kalau Mas Hendra Mau datang ke rumah saya Kan boleh memilih jalan Mana saja Yang penting Mas Hendra Tekun aja Jalan yang sudah dipilih Tapi kalau Mas Hendra Sudah memilih jalan Kemudian Memikirkan jalan orang lain Atau merasa jalan Mas Hendra Satu-satunya Begitu Ternyata kecelek Karena orang lain Sudah sampai duluan Kan Mas Hendra Akan kaget Oleh karena itu Maka kalau saya memandang Agama itu adalah Jalan Nah kalau agama jalan Tentus ada Kendaraannya Dan kendaraannya Adalah tubuh ini Kendaraan tidak cukup Ada supirnya Supirnya sudah dikasih Pelayan kita adalah pikiran Dan yang akan diantarkan Oleh kendaraan itu Harus ada kan Penumpangnya Itulah jiwa kita Yang harus kembali Ketepat asalnya Tetapi dalam proses Berjalan itu Harus ada Petunjuk jalan Itulah kitab suci Tapi kitab suci Harus dipahami Secara betul Jangan cuma dihafal Kalau dihafal Tidakkan menunjukkan jalan Itulah pentingnya Guru-guru suci Diutuslah para rasul Diutuslah para ulama Yang bisa Membantu kita Membaca Petunjuk-petunjuk itu Karena suara kebenaran Yang lemah itu Lewat bantuan Para guru suci Kan dikeraskan Karena mereka itu Berfungsi Sebacam amplifier Untuk mengeraskan Suara lemah Terutama suara kebenaran Yang ada pada diri Setiap luar Oke oke Nah tadi ayah Bicara soal Rasul Informasi dari Al-Quran Seperti apa ya Apakah Setiap rasul Yang diturunkan itu Sesuai dengan Bahasa Kaumnya Kaumnya masing-masing Apa enggak Nah kalau misalnya Iya Apakah Muhammad itu Pas Jika kemudian Diklaim sebagai Rasulnya orang Sunda Nabinya orang Jawa Orang Nusantara Misalnya Karena bahasanya Bahasa Arab Gimana sesuai Informasi Al-Quran ya Kalau di Quran itu Jelas sekali Aku mengutus Seorang rasul Sesuai dengan Bahasa kaumnya Bahkan bisa jadi Rasul itu ada Di tengah-tengah Rasul itu bahasa Arab Artinya adalah Utusan Utusan Jadi utusan itu Akan ada Di setiap zaman Karena tidak mungkin Tuhan Yang membiarkan kita Tidak kembali kepada dia Tanpa ada Yang menunjukkan jalan Tetapi dalam konteks Dalam konteks Gelar Dalam konteks Kehormatan Ya Umat Islam itu Bersepakat Bahwa Rasul Yang terakhir adalah Nabi Muhammad Itu dalam konteks Rasul Sebagai gelar Karena kalau ada orang Yang mengakui itu Setelah itu Kan Sudah kalah populer Tidak ada artinya Dan yang paling penting Sekarang bukan soal Atribut dan gelar Tetapi bagaimana Ajaran beliau itu Dapat kita warisi Makanya dalam Konteks sebutan Kemudian berikutnya Pasca beliau kan Ada yang namanya Ulama Dan beliau yang mengatakan Al-ulama Warasatul Ambiya Jadi ulama itu adalah Para pewaris ilmunya Nabi Tapi Rasul itu ada dua Ada Rasul secara Syarih Dalam perwujudan fisik Ada Rasul secara Hakiki Itu Rasul yang hakiki Sebetulnya Ada pada diri setiap manusia Jadi menjawab pertanyaan Oleh Masendra tadi Apakah Orang Jawa Punya Rasulnya Punya Yang hakiki Di dalam dirinya Makanya sifat Rasul kan jelas Empat Sidik Amanah Patonah Balagoy Sidik Amanah Patonah Balagoy Itu dimiliki semua Betul Karena Masendra Bicara bohong sama saya Masendra dapat amanah Tidak ditegakkan Pastikan tidak nyaman Masendra Melakukan tindakan bodoh Pastikan melakukan Aduh bodoh saya Karena sebetulnya Rasulullah yang sejatuh itu Ada pada setiap orang Nah Terus apa fungsinya Rasulullah yang syarih ini Rasulullah yang syarih ini Untuk Bisa Membangkitkan Rasulullah yang sejati Pada diri setiap Setiap orang Itulah makanya Beliau Datang ke semesta ini Membawa sebuah kunci Kunci apa? Kunci Untuk menitik ke dalam diri Agar Ya Sang Rasul sejati itu Tumbuh Dan itu akan menjadi Guru sejati kita Dalam diri kita Oke Jadi artinya tidak bergantung Bahasa Allah Oke Nah Untuk Kemudian Menjadi Setiap sebuah transformasi Proses Sampai kemudian Ketemu Guru sejati Dan lain sebagainya Begitu ya Atau setiap manusia Tercerahkan dengan Apa itu namanya Panutan Yang berupa Rasul tadi kan Rasul sudah punya Yang namanya Kerakan Yang namanya Sholat Itu mungkin dianggap Sebagai ritual Nah yang ini saya tanyakan Kira-kira itu Sebagai Gerak Ingsun Si Rasul itu sendiri Si Gerak Ingsunnya Nabi Muhammad Sendiri Atau Bagaimana Dan kemudian Ketika Orang lain Yang kemudian Meniru Gerakan Yang bukan Gerakan Ingsunnya sendiri Apakah dia Bisa mencapai Sebuah Pencerahan Yang paripurna Kalau di Quran Kalau di Quran Itu kan jelas Dikatakan bahwa Rasul Datang seli berganti Dan mereka itu Membawa syariat Yang berbeda Jadi ajarannya Sama Tetapi Cara mengekspresikan Ajaran itu Kepada Tuhannya Itu dengan Cara-cara Yang berbeda Jadi Quran sendiri Mengatakan bahwa Mereka datang Kesini itu Membawa Syariat Yang berbeda Itu sebetulnya Makna yang terdalamnya Adalah Bahwa Gerakan-gerakan Yang Datang Pada diri Seseorang Secara intuitif Itu kan gerakan Yang datang Dari dalam dirinya Untuk dirinya sendiri Untuk dirinya sendiri Untuk dirinya sendiri Tapi bahwa Orang-orang melihat Ketika orang itu Melakukan gerakan itu Kok Alaknya jadi bagus Sosialisasi Dan masyarakat Jadi bagus Ya kan Jadi lebih santun Lebih bijaksana Gampang menerima Kenyataan hidup Lalu orang Kan orang biasanya Cenderung menduplikasi Oh Kok melakukan gerakan itu Bagus ya Lalu orang kemudian Ikut melakukan Gerakan itu Bahwa Bahwa Setelah mengikuti gerakan itu Hasilnya Berbeda Kan jelas ya Jelas berbeda Mohon maaf Mungkin Mas Endra bisa lihat fakta lah Banyak orang yang melakukan Gerakan itu kan Betul Masih menebarkan fitnah Menegarkan kebencian Masih menyerang orang lain Yang berbeda Masih menghalalkan Darah orang lain Itu yang Narapidana Narapidana itu ya Ketika Apa di hadapan hakim Itu sambil pegang tasbih Ya Ya sama seperti itu Jadi artinya kan Dia melakukan gerakan yang sama Tetapi karena gerakan itu Bukan dari Ingsun Bukan dari Sejati dirinya Bukanlah haula Walakwata Yang menjalma dalam dirinya Seperti itu Itu sebabnya Gerakan-gerakan itu Tidak masalah Kita meniru Tetapi kita harus memberikan Memberikan energi Pada setiap gerakan itu Gimana caranya Tentu saja Saat kita melakukan gerakan itu Maka Ada sesuatu Di level batin kita Yang harus Menselaraskan Dengan gerakan itu Dan Menurut pengalaman saya Kalau kita sudah Ketemu ilmunya itu Itu baru Gerakan itu Bisa mencegah Seseorang dari Perbuatan keji dan mungkar Iya Sesuai esensi Daripada Sholat itu sendiri Iya Sholat itu instrumen Bukan tujuan Karena jelas di Quran Dikatakan Jadi karena sholat Sholat ini instrumen Untuk mencegah seseorang Dari perbuatan keji dan mungkar Bahwa seseorang Setelah melakukan gerakan itu Masih melakukan itu Kan sebetulnya Ada Inkoherensi Iya ada Inkoherensi Benar-benar Benar-benar Nah Seperti yang ayah terangkan tadi ya Seperti simbol-simbol Yang ada di Mekah tadi Begitu pula dengan Gerakan sholat Mulai dari kemudian berdiri Ada ruko Ada sujud Ada duduk Dan lain sebagainya Itu kalau kemudian Dikaji lebih dalam ya Masing-masing gerakan itu Ada makna filosofis apa Mungkin yang kemudian Itu bisa diterapkan Dalam output sosial kita Dalam kehidupan bermasyarakat Ya Itu luas sekali Mas Enno Jadi gerakan itu Pertama yang saya Keliti ya Pertama secara Medis Itu bisa menimbulkan Efek Kesehatan secara fisik Contoh yang sederhanalah Kalau kita sedang sujud Asal betul sujudnya Ketika sujud itu Semua beban Dari tubuh kita Ada di tangan kita Bukan disini Maka tidak Kita akan terhindar dari Ini kemudian menjadi rusak Atau misal hitam misalnya Karena semua beban disini Saya sujud seperti itu Jantung kita akan Memompah darah lebih kuat Sehingga Pembuluh darah kecil Di otak kita Tidak sekedar Mengandalkan gravitasi bumi Untuk dialiri oleh Darah Untuk membawa oksigen Keseluruh Pembuluh darah Tetapi dia juga Dipaksa oleh jantung Karena jantung memompah Sehingga ada Ada tekanan yang lebih besar Untuk mengalirkan darah Keseluruh Pembuluh darah yang kecil Sehingga Orang akan terjaga Dari Struk Akan terjaga Itu aspek medis Oke 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 Yang kedua Aspek hakikatnya Nabi Muhammad Ini yang mengatakan Assolatumi rajul mu'min Jadi dalam gerakan sholat itu Ada tata cara Ada kode Yang diberikan oleh Semesta Lewat Nabi Muhammad Untuk menitik ke dalam Diri Nah itu Nyambung dengan pertanyaan Mas Sandra tadi Kalau kita sudah menemukan Kode itu Dan kita bisa menemukan Jati diri kita Yang sesungguhnya Maka Gerakan-gerakan sholat tadi itu Menjadi koheren Dengan itu Jadi setiap gerakan itu Jadi berenergi Dan berkesadaran Oke 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 Nah yang jadi masalah ini Kan orang melakukan Gerakan-gerakan itu Hanya ingin pahala Itu ingin surga Takut neraka Jelas kan Itu sudah bertentangan Dengan konsep ikhlas Sedangkan Allah Seri mengatakan Tidak menerima ibadahnya orang yang tidak ikhlas Jadi ikhlas itu kan artinya Kita melakukan itu Dengan senang Karena yang kita lakukan itu Memberikan dampak secara langsung Pada diri kita Dampak fisik Kita menjadi tambah sehat Itu Dampak batinya Kita menjadi tenang Menjadi tenteram Karena apa Sesuai dengan Kata-kata Allah dalam Al-Quran Akin sholat al-iziki Gerakanlah sholat untuk mengingat aku Sedangkan Allah sendiri mengatakan Pazkudullah ziklon kasih Ingat Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya Jadi sholat secara sarni itu Mengukuhkan Untuk selalu bisa ingat kepada dia Dan kapan kita bisa ingat kepada dia Kalau sudah kenal dia Kembali lagi Harus kenal jadi diri Awaludin 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 ma'rifatullah ibu ta'ala wa rasul Awalnya agama mengenal Mengenal dulu Mengenal dulu Mengenal dulu Karena Nabi Muhammad juga tidak sholat dulu Iya Lu Isra Mi'ra juga Dan kita sudah sepakat bahwa Sholat dimulai setelah beliau Isra Mi'ra Jadi artinya beliau tidak sholat dari kecil Iya Oke Oke sholat ini kan Kalau dalam Waktu saya belajar-belajar dulu ya Di pesantren segala macam gitu Katanya Sholat ini didapat rasul Ini karena sebuah wahyu Gitu ya Saya kemudian Dewasa ini berpikir Bagaimana ya Menjelaskan transformasi wahyu Yang diterima oleh seorang manusia Bernama Muhammad ini Sesuai nalar Yang kemudian itu juga dalam Dalam kehidupan Sehari-hari kita ini Sebagai umatnya Bisa gak mengalami transformasi itu Persis presisi Seperti yang dialami oleh beliau Seperti apa ya Mas Enrat Tahu radio kan Tahu Radio Radio itu Dicipta sebagai receiver Penerima Kemudian Pasti ada Ada studio dong Yang men Siarkan Men siarkan Jadi ini Pemancar namanya Ini penerima Nah Kapan sih Pemancar ini Apa yang dipancarkan disini Bisa diterima oleh Radio kita Kalau radio kita Pertama ada baterainya Yang kedua Dicunin Harus sama Frekuensinya Frekuensi Sehingga ketika frekuensinya sama Terjadi namanya resonansi Nah saat resonansi Semua pesan-pesan yang dibawa Oleh gelombang elektromagnetik Itu kan mewujud menjadi suara Mewujud menjadi kata-kata Sehingga bisa Didengar oleh semua orang Jadi sebetulnya Mekanismenya adalah Mekanisme resonansi Supaya gampang menjelaskan Jadi sebetulnya Diri kita ini Ini punya Seperangkat Alat elektronik Yang lebih canggih daripada radio Ya diri kita juga Ada receivernya Nah oleh tentu Maka jangan lupa Mas Endra harus Selalu Isi baterai Energinya harus cukup Yang kedua Otomatis harus ada Harus ada Keselarasan frekuensi Tuhan itu tidak pernah tidur Tuhan itu tidak pernah mengantuk Dia selalu menjaga kita Artinya Ya Ruang kosong ini Yang disebut dengan Kecedasan semesta tanpa batas Isinya kan sebenarnya gelombang Isinya energi Nah energi ini akan bisa Keterima Keterima Oleh si receiver ini Kapan Ketika receiver ini Menselaraskan diri Dengan gelombangnya Dari energi ini Jadi oleh tentu Maka kenapa Di dalam agama Ada larangan Tidak boleh ini Harus begitu Sebetulnya pesan spiritualnya adalah Supaya kita ini Bisa menselaraskan frekuensi Dengan frekuensi Pemanca Sehingga Apa yang dimaksud oleh Tuhan Tentang rencana Beliau Untuk kehidupan kita Itu bisa di Bisa ditangkap Iya Nah tentu yang ditangkap itu Bukan kata-kata Makanya Saya sering mengatakan bahwa Yang namanya wah itu Getaran-getaran ilahi Bukan kata-kata Bukan kata-kata Bukan suara Bukan suara Bukan suara Karena menjadi kata-kata Menjadi suara Ketika sudah ditangkap Menjadi suatu pemahaman Otomatis harus sampaikan Dalam bentuk Kata-kata Nah Ketika kemudian Ketika berbicara gitu Sosok tetua Di dalam Sebuah agama gitu kan Konteksnya berbeda-beda Ada yang kemudian Dia bilang Ini aku dapat wahyu Dari ini Dari ini Dari sang maha Dan lain sebagainya Tapi ada juga yang mengatakan Tidak ini Murni Pure Ini dari Apa itu namanya Hasil pikiranku yang jernih Terlepas kamu mau percaya Atau enggak Terlepas kamu punya umat banyak Atau enggak Ya aku dapatnya begini Itu kenapa kok bisa berbeda ya Gimana ngejelasin itu ya Jadi jalan menuju Tuhan Itu sangat banyak Oke Mas Endra Ada seorang ilmuwan Namanya Profesor Masaro Emoto Beliau mengatakan Aku bertemu Tuhan Lewat molekul air Dia akan menggunakan Intelektualitasnya Untuk membedah Fenomena alam Yang bernama air Saya juga pernah Karena bidangnya Profesor Masaro Emoto Dan bidang saya sama Saya juga belajar Tentang kristal Ya Tentang kristal Jadi ketika kita Masuk lebih dalam Secara mikroskopik Kita juga akan melihat Betapa Tidak mungkin Ya Ini tercipta Secara kebetulan Tanpa direncanakan Iya Profesor Kazuamurakan Dalam bukunya Mengatakan Lewat DNA Aku bertemu yang agung Yang agung Beliau tidak mengatakan Tuhan Tapi dia mengatakan Bertemu yang agung Dan kan artinya Beliau juga mengalami Transformasi Mengalami pencerahan Lewat kecerdasan intelektualnya Iya Jadi kalau kita Pernah belajar Tentang sejarah Atau Walaupun itu Cuma sekedar sastra Tapi itu kan Yang namanya Sastra itu Ditulis oleh orang yang Sudah mencapai pencerahan Kita pernah Dengar cerita Yudhistira Mencapai Himalaya Yudhistira itu kan Itu Simbolisasi Dari manusia Yang tipe otaknya Master Nah karena tipe master Dia bisa Menggunakan tipe Masternya Untuk mencapai Tingkatan spiritual Kemudian Arjuna itu Lambang dari tipe otak Yang logik Karena dia itu Disimbolisasi Sebagai seorang Intelektualitas Yang sudah mencapai Tingkatan pendidikan Secara akademik Keterampilan berpikirnya Sudah dilatih Karena ketampilan berpikir Kalau dilatih terus Mulai dari Mengingat Memahami Menerapkan Menganalisis Mengevaluasi Sampai tingkat Men sintesa Bisa jadi Seseorang Bisa mencapai Kesadaran itu Nah mungkin Pernah dengar Bima Bima itu Dengan badannya Kemudian Ada cerita Dewa Ruci Apa sih Di cerita Dewa Ruci Bima itu Kemudian berhasil Mengambil Air suci Kamandalu Air suci Kamandalu Kan sebetulnya Itu simbolisasi Dari nur Sebetulnya Simbolisasi Dari asal-muasal Kehidupan Itu Karena Itu disebut Ma'ul hayat Sejatinya manusia Itu kan Sebetulnya nur Nah itu semua Simbolisasi Artinya Ada orang Yang bisa mencapai Kesadaran Lewat intelektualitasnya Ada yang mencapai Kesadaran Lewat Kemasterannya Ada yang mencapai Kesadaran Lewat Fisiknya Ada yang mencapai Kesadaran Lewat Emosinya Ada yang mencapai Kesadaran Lewat kreativitas Itu Makanya Kalau kita belajar Neuroscience Itu ada Tipe Hebat ya Orang menemukan Sekarang ada Tipe Otak itu Ada lima Ada tipe Action Bima Tipe Logik Arjuna Ada tipe Kreatif Nakula Kemudian ada Tipe Emosi Sadewa Ada tipe Master Yudhistira Hebat ya Orang dulu Sudah bisa Menemukan Simbolisasi Sebuah perjalanan Setiap manusia Dan sekarang Dunia Sayan Membuktikan bahwa Diketemukan Tipe Lima Tipe Otak Bukan 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 Berarti Setiap manusia Itu Otaknya Cuma Seperlima Bukan Artinya Bagaimana Supaya Lima Tipe Ini Hidup Semuanya Dan ini Akan Bekerja sama Menjadi Pandawa Lima Yang akan Mengalahkan Kurawa Kurawa Perbedaannya Sesuatu Dianggap Berbeda Keyakinan Agamanya Dianggap Berbeda Supaya Tidak ada Pertengkaran Terus Atas Nama Agama Bahkan Bunuh Bunuhan Oke Selanjutkan Ayah Guru Jadi Kalau Setelah Mati Apa Katanya Ada Siksa Kubur Itu Menurut Perspektif Pandang Ayah Sendiri Kira-kira Beneran Atau Siksa Kubur Kira-kira Saya Tidak Bisa Menjawab Sesuatu Yang Saya Tidak Mengalami Mas Indra Karena Saya Belum Dikubur Jadi Saya Tidak Bisa Menjawab Itu Tapi Saya Punya Perspektif Yang Bbeda Bagi Saya Siksa Kubur Itu Di Sini Di Dalam Diri Kuburan Itu Tubuh Saya Yang Tersiksa Itu Diri Sejati Saya Ketika Saya Melanggar Ketika Diri Sejati Saya Keluar Dari Fitrah Dari Fitrah Misalkan Saya Melakukan Kejahatan Saya Berbohong Saya Menyakiti Orang Saya Tersiksa Disini Dan Bagi Saya Sisa Kubur Sudah Terasa Sekarang Makanya Kalau kita Mau Jujur Pertanyaan Di Dalam Kubur Kan Katanya Ada Dua Saya Dulu Berpikir Kenapa Di Dalam Kubur Malaikat Harus Ada Dua Malaikat Mungkar Dan Akhir Karena Saya Mengelirkan Pertanyaan Itu Dan Saya Mendapatkan Jawaban Tapi Ini Jawaban Sangat Pribadi Bagi Saya Sangat Pribadi Jadi Silahkan Mau Setuju Atau Tidak Karena Saya Saya Cari Pertanyaan Kenapa Mesti Dua Dan Siapa Mungkar Siapa Nakir Saya Kaitkan Dengan Kata Kata Nabi Tadi Awalnya Agama Mengenal Allah Dan Rasul Jadi Yang harus Kita Kenalikan Dalam Diri Kita Ada Dua Allah Dan Rasul Sebetulnya Bukan Pertanya Penanya Dua Tapi Kita Menemukan Jawaban Dua Oleh Kertu Maka Pertanyaan Di Dalam Kubur Bagi Saya Adalah Pertanyaan Di Dalam Diri Saya Sekarang Sebenarnya Siapa Si Diri Saya Siapa Si Yang Saya Sebut Allah Dalam Diri Saya Apakah Ada Dalam Diri Saya Pembimbing Saya Yang Namanya Rasul Yang Menjadi Wasilah Saya Dengan Allah Saya Kenapa Rasulullah Mengatakan Awalnya Agama Menang Allah Dan Rasul Sehingga Itu Yang Kemudian Saya Konsen Pada Diri Saya Untuk Menjawab Pertanyaan Itu Sehingga Pertanyaan Munkar Dan Penyenakir Bagi Saya Sekarang Sudah Terjawab Disini Karena Di dalam Quran Jelas Ada Kata-kata Begini Itu Jelas Ini Quran Surat 72 Barang Siapa Yang Buta Di Dunia Dia Lebih Buta Lagi Bahkan Jalannya Lebih Sesat Buta Itu Tidak Melihat Jadi Artinya Selama Di Dunia Kita Tidak Boleh Buta Buta Pada Siapa Buta Untuk Melihat Cati Diri Kita Sendiri Oleh Kerentu Maka Ketika Kita Sudah Bisa Membuka Kasaf Kita Sudah Kasaf Tirei Itu Sudah Terbuka Seperti Kata-kata Allah Fakasyafna Anka Gido Aka Pabas Saru Kaliyam Al-Hadi Pada Hari Ini Aku Bukakan Tirei Yang Menutupi Pandangan Batinmu Sehingga Penlihatan Menjadi Amat Tajam Kepada Siapa Penglihatan Itu Karena Di Quran Surat Al-Awakiyah Ada Kata-kata Begini Ketika Nyawamu Sampai Di Kerongkongan Saat Itu Kamu Harus Melihatku Aku Lebih Dekat Kepadamu Tapi Mengapa Kebanyakan Manusia Tidak Dapat Melihatku Jadi Fase Nyawa Di Kerongkongan Itu Fase Kita Mau Menegalkan Tubuh Ini Justru Kata Allah Kamu Harus Melihat Kalau Harus Melihat Pertanya Apa Yang Harus Saya Lihat Dengan Mata Mana Saya Harus Melihat Dan Bagaimana Caranya Yang Paling Penting Supaya Bisa Melihat Jadi Siksa Kubur Ada Ada Dan Sekarang Saya Rasakan Barangkali Mas Anda Sudah Merasakan Cuma Kalau Kuburan Itu Saya Sudah Menjawab Sekarang Karena Saya Belum Merasakan Kecuali Ada Yang Sudah Lama Mati Bangun Cerita Gitu Nah Berarti Mungkar Dan Akhir Itu Dia Hanya Simbol Atau Bagaimana Malaikat Itu Artinya Karp Karp Oke 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 Karp Bukan Sosok Yang Kemudian Turun Pakai Apa Itu Namanya Sayap Naruto Bagi Saya Tidak Begitu Ya Kan Orang Mengatakan Malaikat Makhluk Yang Terbuat Dari Cahaya Namanya Kita Terbuat Dari Apa Semua Yang Namanya Materi Tercita Oleh Energi Dan Yang Pertama Tuhan Ciptakan Bukannya Cahaya Berarti Semua Ini Terbuat Dari Dari Energi Dari Cahaya Jadi Aslinya Kita Ini Adalah Makhluk Cahaya Oke Oke Jadi Bagi Saya Yang Namanya Malaikat Itu Adalah Tekad Jadi Sebetulnya Yang Namanya Mungkar Akhir Adalah Karap Dalam Diri Saya Tekad Pada Diri Saya Untuk Memunculkan Pertanyaan Siapa Tuhan Saya Siapa Resul Saya Dan Karena Karap Itu Kemudian Saya Diberi Jawaban Semesta Karena Hukumnya Sederhana Siapa Yang Mengalirkan Pertanyaan Maka Semesta Mengalirkan Jawaban Karena Pertanyaan Itu Seperti Umpan Kayu Yang Dikasih Umpan Yang Dilemparkan Kelaut Kalau Kita Mau Melemparkan Kayu Berumpan Kelaut Ada Harapan Dapat Ikan Oke Sampai Disini Tadi Ayah Mengatakan Tentang Apa Saat Kemudian Kita Mau Mati Gitu Ya Saya Dengar Ayah Bicara Kesadaran Kita Terakhir Menjelang Mati Itu Adalah Kesadaran Awal Saat Kita Lahir Kembali Ini Ini Memberikan Pesan Bahwa Sebenarnya Hidup Itu Jalan Terus Mungkin Ini Bisa Di Breakdown Dulu Sekaligus Yang Apa Itu Namanya Dialami Ayah Sendiri Waktu Lihat Itu Yang Di Resto Ada Kucing Yang Makan Ini Pelajaran Menarik Ini Menurut Saya Mungkin Teman Teman Perlu Tahu Siklus Kehidupan Itu Hukum Alam Bukan Soal Keyakinan Kalau Jiwa Hukum Alam Hukum Alam Hukum Alam Itu Artinya Tidak Perlu Persetujuan Mas Hukum Hukum Gravitasi Itu Ada Mas Hukum Mau Yakin Tidak Yakin Mas Mas Hukum Hukum Alam Itu Tidak Perlu Persetujuan Siapa Kan Hukum Alam Sudah Sunatul Gitu Nah Oleh Kertu Maka Sekarang Pembicaraan Tentang Siklus Kehidupan Sudah Masuk Ranah Sayang Bukan Lagi Ranah Keyakinan Jadi Kalau Teman Di Psikologi Belajar Tentang Pas Regresi Bahkan Bukti Bukti Tentang Pas Regresi Itu Begitu Banyak Bukti Buktinya Itu Kan Sebetulnya Ranah Sayang Bukan Ranah Logikanya Sederhana Kalau Jiwa Ini Abadi Berarti Kan Perlu Sarana Buat Jiwa Berkarya Yang Abadi Kenyatanya Tubuh Kita Ini Kan Punya Keterbatasan Jadi Artinya Semesta Itu Dengan Cinta Kasih Ya Ketika Tubuh Kita Tidak Laik Pakai Lagi Untuk Jadi Kendaraan Maka Kan Nanti Mas Zendra Kalau Meninggal Rencananya Dikubur Kan Ketika Dikubur Kan Pasti Akan Menyatu Dengan Tanah Semua Unsur Unsur Di tubuh Mas Zendra Akan Menyatu Dengan Tanah Unsur Air Dengan Unsur Air Unsur Api Unsur Udara Unsur Udara Unsur Kekosongan Akan Mengasuki Unsur Kekosongan Artinya Menyatu Lagi Ketika Sudah Menyatu Dengan Tanah Orang Nanam Kan Nanti Akan Diserap Oleh Akar Jadi Buah Jadi Apa Saja Yang Dikonsumsi Oleh Manusia Setelah Dikonsumsi Oleh Manusia Kan Timur Lagi Saripati Yang Namanya Sperma Yang Namanya Sal Telur Kan Itu Dipadukan Lagi Dengan Rasa Cinta Kan Timur Tubuh Baru Jadi Sebetulnya Di tubuh Mas Zendra Kompleks Sekali Bisa Jadi Malah Ada Unsur Dinosaurus Yang Ada Disini Langsung Dibaca Ini Langsung Dibaca Dinosaurus Siapa Tau Kan Tidak Ada Siapa Yang Bisa Bahwa Air Yang Diminum Mas Zendra Itu Siapa Tau Air Yang Pernah Mampir Di Dinosaurus Siapa Yang Tau Karena Air Juga Berputar Terus Air Juga Dari Ini Ke Atas Kemana Gak Tau Jalannya Kemana Sedangkan Itu Kita Minum Jadi Artinya Siklus Jiwa Itu Disertai Dengan Siklus Tubuh Karena Kalau Jiwanya Abadi Tubuhnya Tidak Abadi Bagaimana Jiwa Bisa Belajar Karena Proses Belajar Terjadi Saat Jiwa Berada Dalam Tubuh Ini Kan Ruang Belajar Itu Karena Yang Tadi Pertanyaan Mas Senda Tadi Ketika Seseorang Mati Kematian Itu Seperti Portal Kesadaran Terakhir Satya Mati Kan Jadi Kesadaran Awal Satya Lahir Kembali Karena Kematian Itu Hanya Portal Masuk Portal Kemudian Mobil Berhenti Kemudian Portal Nutup Saat Portal Buka Kan Mas Senda Jalan Kan Kondisi Akhir Mas Senda Akan Menjadi Kondisi Awal Saat Mas Memulai Perjalanan Seperti Itu Makanya Kematian Itu Hanya Portal Saja Bahwa Dalam Islam Leluhur Kita Tidak Banyak Berbicara Tentang Siklus Kenapa Karena Pesan Spiritualnya Sangat Dalam Supaya Kita Lebih Waspada Biar Di Kehidupan Ini Kita Selesai Dan Kita Bisa Pulang Muni Ayat Inna Lelewa Inna Ilahi Rojima Supaya Terbuka Tidak Terbuka Ruang Kan Ada Remedial Itu Sebutnya Pesan Spiritualnya Begitu Bukan Berarti Itu Tidak Ada Karena Apapun Keyakinannya Kalau Itu Sudah Jadi Hukum Alam Ya Hukum Alam Berlaku Untuk Semua Keyakinan Nah Wa Ilahi Turja'un Itu Maknanya Kembali Kepadanya Itu Nyanya Itu Kemana Ya Ya Ayat Itu Inna Lillah Wa Ina Ilahi Turja'un Sesungguhnya Kita Berasa Dari Allah Yes Wa Ilahi Turja'un Ilah Ilah Itu Bukan Allah Ilah Itu Apa Yang Di Pertuhankan Dan Kita Akan Kembali Pada Yang Di Pertuhankan Jadi Turja'un Itu Tidak Selalu Tuhan Tidak Selalu Allah Kita Akan Kembali Pada Yang Kita Pertuhankan Terus Mas Menuhankan Apa Itu Tempat Kembalinya Mas Kalau Menuhankan Uang Ya Disitu Menuhankan Restoran Disitu Jadi Kucing Kalau Menuhankan Allah Ya Pulangnya Pulang ke Allah Pulang ke Allah Itu Kemana Ya Oke Sekarang Kalau Kita Berbicara Tentu Sanya Dia Bukan Sosok Bukan Sosok Mas Anda Pernah Lihat Orang Mati Pernah Dia Mengembuskan Nafas Terakhir Kemana 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 Ya Bukannya Kesini Kesemesta Ini Kesini Keluar Masih Masih Anda Ambil Nafas Dari Mana Dari Dalam Oh Dari Sini Juga Tinggal Sebentar Disini Terus Keluarnya Kesini Susah Banget Kembali Ke Allah Kembali Kesini Berarti Apa Itu Namanya Surga Yang Seluas Langit Dan Bumi Matematis Sama Mati Wal Art Itu Disini Juga Ya Allah Yang Mengatakan Di Quran Quran Surat Ayat 106 107 108 Allah Mengatakan Ini Dan Di Ayat Selanjutnya Allah Mengatakan Ada Pun Orang Orang Yang Celaka Tempat Tempatnya Dalam Neraka Dan Neraka Di Neraka Itu Mereka Menarik Dan Meluarkan Nafas Quran Explicit Di Selanjutnya Allah Mengatakan Neraka Itu Pada Saat Langit Dan Bumi Masih Ada Di Selanjutnya 108 Dan Orang Orang Yang Bahagia Tempatnya Adalah Surga Dan Langit Dan Bumi Masih Ada Itu Quran Silahkan Baca Sendiri Saya Tidak Ngarangkok Jadi Artinya Artinya Ruang Kehidupan Ini Mau jadi Surga Jadi Neraka Terserah Kita Kita yang Mekreasi Surga Dan Neraka Dia Itu Hanya Sang Keberadaan Ngikutin Maunya Makanya Pikiran Adalah Takdir Yes Silahkan Mas Sendra Mau Menciptakan Apa Di Sini Mas Sendra Dimarahin Oleh Orang Mau Menganggap Orang Sebagai Guru Kesabaran Atau Memelihat Orang Sebagai Musuh Sudut Pandang Mas Sendra Sudut Pandang Itu Yang Menentukan Surga Atau Neraka Ketika Dijadikan Guru Yes Dia Guru Saya Karena Saya Sedang Diajarkan Sabar Lewat Tapi Ketika Dia Dipandang Sebagai Musuh Mas Sendra Terbakar Oleh Api Neraka Yang Diciptakan Oleh Diri Surgun Roko Dikelar Nama Ediwi Orang Jawa Itu Bukan Bahasa Kurang Asli Bahasa Nusantara Dari Naraloka Nah Itu Artinya Api Itu Artinya Panas Yang Diradiasikan Oleh Api Loka Itu Lokasi Naraloka Itu Artinya Adalah Tempat Dimana Terkena Radiasi Dari Api Jadi Kalau Mas Indra Marah Sama Saya Kemudian Saya Kena Radiasi Sudah Terbakar Api Meraka Saya Sesederhana Itu Kalau Bagi Saya Nah Supaya Kita Selamat Pada Saat Menjilang Kematian Itu Tadi Kesadaran Yang Kita Miliki Harus Yang Seperti Apa Yang Terbaik Idealnya Tidak Kesempurna Yang Paling Penting Kita Selalu Total Karena Di Dalam Alkuran Dikatakan Orang Bertakwa Tuk Orang Bukan Orang Yang Tidak Pernah Salah Karena Kesalahan Kesalahan Bisa Jadi Yang Melahirkan Kebenaran Bukankah Sebetulnya Kegelapan Yang Melahirkan Cahaya Kan Sebetulnya Kehidupan Dilahirkan Oleh Kematian Kehidupan Dilahirkan Oleh Kematian Karena Ada Yang Mati Bukannya Kematian Dilahirkan Oleh Kehidupan Jadi Sebetulnya Semua Yang Disebut Berlawanan Itu Tidak Berlawanan Karena Mereka Sisi Sisi Kebenaran Berarti Bener Kalau Misalnya Di Al-Baqarah Ayat 62 Itu Orang Nasrani Orang Yahudi Asal Dia Berbuat Baik Dan Percaya Kepada Allah Atau Allah Dia Akan Masuk Surga Semuanya Masuk Surga Kalau Kemudian Teman-teman Kita Di Muslim Kan Oh Tidak Bisa Itu Hanya Murni Haknya Orang Islam Aja Yang Masuk Surga Tidak Salah Itu Karena Soal Apa Soal Kesadarannya Cocoknya Disitu Tidak Ada Bener Salah Jadi Semua Orang Itu Sedang Berjalan Di Kesadarannya Masing-masing Jadi Sebetulnya Yang Paling Penting Itu Kita Enggak Usah Nomentari Itu Biarkan Semua Orang Berjalan Di Kesadarannya Masing-masing Karena Semesta Punya Cara Untuk Menaikan Kesadaran Setiap Orang Karena Dia Akan Mengalami Berbagai Peristiwa Dalam Kehidupannya Akan Cina Ketika Murid Sudah Siap Maka Guru Akan Datang Jadi Sebenarnya Guru Akan Datang Sesuai Dengan Tingkatan Kapasitas Murid Jadi Mereka Yang Butuh Pelajaran X Dapat X Kalau Y Nanti Akan Dapat Y Lagi Jadi Sebenarnya Tidak Ada Benar Salah Biarkan Mereka Di Jalurnya Mereka Sendiri Yang Paling Penting Dalam Hidup Ini Sederhana Kita Harus Tahu Kalau Kita Tidak Tahu Baru Bisa Ditolong Tapi Kalau Kita Tidak Tahu Dan Kita Tidak Tahu Sulit Untuk Ditolong Makanya Jujur Pada Diri Sendiri Yang Paling Penting Makanya Sebetulnya Ketika Seseorang Merasa Dirinya Paling Benar Padahal Kesadarannya Sangat Rendah Buktinya Dia Menunjukkan Prilaku Prilaku Yang Merusak Kedamaian Kenyamanan Itu Ada sesuatu yang harus di upgrade dalam dirinya Jadi karena dia tidak tahu Kalau dia itu tidak tahu Bahkan mengalap dirinya tahu Ya susah kan ditolong Ya Kalau Misalnya Di muslim sendiri kan Kita Diajari ada Oh ini halal Ini haram Sementara Tuhan yang Bukan sosok tadi Jika kemudian kita pahami Sebagai sebuah Keutuhan hidup Atau kekosongan yang Absolut Misalnya Bagaimana Bisa Menghalalkan Ini Mengharamkan Ini Atau itu hanya Aturan yang dibuat oleh Pelembagaan Agama Atau seperti apa ya Ya Itu Sangat Krusial Untuk Dipahami Karena itu Sudah begitu Melembaga Saya pernah ditanya Siapa anak saya Pertanyaan Seperti ini Enak saya Nanyanya gini Ya Babi itu Haram Kok kamu nanya Begitu Enggak Cuma pengen nanya aja Terus Nanya lagi Anak saya pada saya Yang menciptakan Babi siapa Terus anak saya Ngomong lagi sendiri Karena saya Tidak menjawab Tidak menjawab Kan itu Bagian yang sangat Krusial Kalau Saya jawabnya Terlalu Gampangan Kan berbahaya bagi anak saya Nanti anak saya Tiba-tiba Makan itu kan Tidak punya tradisi Tapi Dia cuma Mengatakan pada saya Kok Tuhan Menciptakan babi Setelah itu Babi diharam Koleh Tuhan Kasian dong Babi Kan babi juga Tidak mau Diciptakan Untuk diharamkan Itu anak saya Jadi tidak ada kaitannya Dengan Dengan orang lain Itu anak saya Nanya pada saya Dan Saya diamkan Saya diamkan Sampai sekarang Biar berpikir Jadi saya juga akan Mendiamkan pertanyaan Mas Endra Sampai nanti berpikir Iya Biar ketemu sendiri Ketemu sendiri Dan itu lebih Karena anak saya juga Akhirnya menemukan sendiri Tadi Tuhan Menciptakan makhluk Setelah itu oleh Tuhan sendiri Dinegasikan Keberadaannya Bahkan Tuhan itu kan Tidak pernah menciptakan Sesuatu yang Sia-sia dalam pikiran Anak saya Makanya saya tidak Menjawab itu Kamu pikirkan terus Sendiri Oke Yang jelas Saya sampai sekarang Tidak punya tradisi Untuk makan itu Saya tertarik soal Dasar-dasar penciptaan Jadi Apakah kemudian Memang manusia itu Diciptakan Ataukah kemudian Bahkan tidak manusia ya Alam semestanya Ini apakah kemudian Diciptakan Atau dia tercipta Dengan sendirinya Atau terbentuk Sebenarnya Gimana ya Saya pakai Pakai dasar ya Supaya jawabannya Tidak terlalu luas Karena ini pertanyaan Sangat Krusial Sangat bagus Tuhan bilang Tuhan bilang begini Berdasarkan ayat itu Sebetulnya Dia ingin dikenal Kan tidak mungkin Seorang pelukis Ingin dikenal Sebagai pelukis Tanpa membuat Lukisan Tidak mungkin Seorang insinyur Ingin dikenal Sebagai Pencipta Bangunan Kalau dia tidak membuat Bangunan Tapi bagaimana Sosok yang tidak terdefinisikan Bisa punya keinginan Oke Sesuatu yang tak terhingga Tan kenokini Rokin noyongopo Kalau dalam perspektif Jawa Betul Kenapa bisa punya keinginan Nah Sama saja dengan begini Mas Anda pernah ke dapur Masak Masak Dulu pernah Masak apalah Masak Indomie Atau Dadar telur Atau apa saja Kemudian di dapur Mas Hendra itu Bikin masakan Untuk menyenangkan siapa Ya menyenangkan Saya sendiri Menyenangkan Mas Hendra Karena lapar Menyenangkan Mas Hendra Itu Karena Mas Hendra lapar Jadi sebetulnya Tidak mungkin Mas Hendra Membuat makanan Untuk menyenangkan Makanan Untuk menyenangkan Mas Hendra sendiri Ya terus Apa salahnya Kalau beliau ingin Menyenangkan dirinya sendiri Padahal bukan sosok ya Ya Padahal bukan sosok Ya Memang untuk Rasa itu sosok Rasa kan tidak Rasa sosok Oke oke Makan ngaji rosok Juga tidak jelas Sosoknya Tapi kalau Sudah dikata-kata ini Bahaya Iya Sebetulnya Yang bermasalah itu Tadi Pertanyaannya sendiri Dari mana kita Punya pandangan Bahwa Untuk merasakan Harus sosok Oke 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 Nah Kalau kita berbicara Lebih luas lagi nih Mas Hendra Kan sebenarnya Dia sendiri Yang mengatakan bahwa Wal awalu Wal akhiru Waduhiru Wal batin Kemudian Semua itu Disatukan dalam satu kalimat La ilaha Hilallah La ilaha hilallah Itu kan artinya Yang mana sih Yang bukan dia Jadi sebetulnya Semua ini kan manifestasi Saya tanya Yang dipakai oleh Mas Hendra Apa yang Ini Kaos Benang Kapas kan Kapas sih Awal kapas Iya kapas Kalau jawabannya kapas Sama dengan baju saya kapas Tapi begitu Mas Hendra fokus pada Bentuk terakhir Tadi bilangnya kaos Saya bilang ini Jazz Jazz Udah beda namanya Iya Tapi kalau kita kembali ke awalnya Kan Kalau tadi Kita sama-sama sadar Ini apa Kapas Itu Kapas Lebih dalam lagi Lebih dalam lagi Saya akan jawab Ini apa Kosong Kosong Oke Emang kapas Berasal dari mana Bukankah semua dari Kekosongan sendiri Iya betul Dan kekosongan Bukan Bukan kosong Kan makanya Ada kata-kata kosong Tapi isi Isi tapi kosong Makanya kalau orang-orang yang berkesadaran Menyebut kekosongan ini sebagai Kecerdasan semesta tanpa batas Karena semua hal tercipta di ruang kosong ini Seperti Saya taruh di ruang kosong ini Iya Kemudian Dia Ruang kosong ini yang berkarya Membuat jadi hijau Memang ada sariatnya kan Ada sainnya Ada tanah Ada air Ada api Ada udara Berpadu Terjadi proses fotosintesa Itu penjelasan manusianya Supaya Kelihatan ada Penjelasan Berarti kalau kemudian Ada orang yang level Kesadarannya Dia sampai pada titik Oh Ternyata Wujud Tuhan Yang bisa tak lihat Ya Tak rasakan keberadaannya Itu yang Hakiki itu adalah Ya ini semuanya ini Tidak salah Tidak salah Tidak salah Makanya Ada orang yang sudah berkesadaran tinggi Mengatakan Aku sudah bertemu rumah Tuhan Tidak ada kusennya Gada pintunya Iya Publok Oke 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 Sip 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 Dan karena kita bisa melihat sendiri gitu ya Kita tahu yang namanya menjadi Saksi yang bukan saksi palsu gitu ya Maka disitulah Walillahilmasriki walmagrib Wainatu walu Pasamawatu Aku meliputi timur dan barat Dan kemanapun kamu melingkan wajah Kamu melihat wajah Kalau kita tahu ini kan Tidak perlu bertengkar lagi ya Iya Dan kita bisa mendeskripsikan Seberapa kita bilang Allahu Akbar Itu kita tahu Deskripsinya Bukan cuma sekedar Bawa telur busuk Sambil Allahu Akbar Allahu Akbar itu harus jadi pengalaman Oke oke Pengalaman rasa Karena melihat akbarnya Dan kalau kita dengan berkesadaran penuh Mengatakan Allahu Akbar Bergetar seluruh sel dalam tubuh kita Bergetar seluruh semesta Ada energinya Oke 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 Sekarang berikan kita bicara soal semesta ya Kalau manusia yang pertama kali ya Yang ada di bumi ini Itu kira-kira Mulai dari kecil Atau langsung Langsung besar ya Kira-kira Dan itu Apakah benar yang disebut sebagai Adam Sama hawa itu Ayah ada perspektif lain Yang lebih logis dan realistis Karena menurutku Seperti teori adunan roti Yang kunfaya kun Itu kok Kok-kok-kok mengingkari logika Akal sehat manusia gitu ya Gimana ya Semua yang kompleks Pasti terbangunlah sesuatu yang sederhana Makanya para ilmuwan mengatakan Ibu kandung kita itu Jangan-jangan Sel tunggal Sel tunggal Dan kemudian sel itu Melakukan proses evolusi Dan membangun kompleksitas Dan kompleksitas Dari tubuh Itu bergantung kepada Kompleksitas dari yang Membunuhi tubuh itu Jadi itu ada keselarasan Dengan proses Evolusi Dari jiwa Makanya manusia disebut Tubuh yang paling kompleks Otomatis Kompleksitas itu Harus melalui itu proses Kwasi statik itu namanya Kwasi-kwasi itu proses Yang baru semakin lambatnya Tetapi Dari waktu ke waktu Mengalami proses perubahan Itu bukan Karena Mas Endra juga dulu Satu sel dari ayah Satu sel dari ibu Mas Endra itu jangan lupa Dulu cuma dua sel Dengan proses alamnya Terbentuklah sekarang Menjadi seratus triliun sel Bagaimana terbentuk Seratus triliun sel Itu lewat proses Kumpaya kuntu proses Proses ya Bukan sesuatu yang terjadi Secara instan Itu artinya manusia itu Diciptakan atau terbentuk ya Ya Jadi istilah diciptakan Ya tadi Istilah diciptakan Istilah terbentuk Sebetulnya tidak ada perbedaan Tidak ada perbedaan Ada perbedaan Kenapa? Kalau kita belajar sifat 20 Dia itu kan Punya sifat irodat Berkehendak Nah kemudian Kehendaknya diwujudkan Menjadi suatu tindakan Itu yang namanya Muridan Dia punya sifat Kudrot Kudrot itu sifat Diwujudkan menjadi Kodiron Dia punya sifat aliman Sifat ilmu Diwujudkan menjadi Aliman Dia punya sifat hayat Hayat diwujudkan menjadi Hayat dihayun Dia punya sifat Kok Kalam 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 itu sifat Diwujudkan menjadi Mutaka Muka taliman Mas Anda bisa bicara dengan saya Kenapa? Kenapa bisa bicara dengan saya sekarang? Kenapa ya? Karena punya mulut Orang mati juga punya mulut Oke oke Karena masih Masih ada nafas Masih hidup ya Oke Karena bernafas kan? Nafas Siapa nafas itu? Mungkin nafas adalah Ya Percikan dari Sang Maha itu Yang kemudian Masuk ke dalam Diri kita itu Yang disebut roh Ditiupkan itu Mungkin Bukan Jadi Ketika Bagian dari dirinya Itu ditiupkan ke dalam diri kita Itu namanya roh Ruh Sebutan roh itu Bagian dari dirinya Tuhan Yang ditiupkan ke dalam diri kita Ditiupkan itu simbol atau gimana ya? Simbol Simbol Nah Tetapi yang jelas Yang jelas Kalau secara Atomic Tubuh kita ini kan Isinya ruang kosong Atom itu 99,99 Ruang kosong Sedangkan pembentuk tubuh kita Ruang kosong Atom sama Tuhan sama berarti? Sebentar Oke ya Lanjutnya Atom itu Ada inti atom Ada elektron Oh iya Itu yang bagian materinya Tapi Ruang kosongnya Lebih banyak Oh iya 99,99% Jadi tempat atom itu sendiri Iya Jadi sama saja Dengan materi yang dihormat Kan ruang kosong Jadi ruang kosong itu ada di luar Ada di dalam Berarti ruang kosong ada dalam diri Mas Endra Iya Ada Dan itu yang menjaga Ikatan atom itu Sehingga Mas Endra sekarang bisa bicara dengan saya Bisa berwujud seperti ini Iya Karena ada ikatan Betul nggak? Siapa yang mengikat itu? Bukannya ruang kosong Jadi pengendalinya tetap saja Ke ruang kosong Jadi artinya apa? Artinya Kalau tubuh kita ini ruang kosong Berarti dia ini kan Ini bahasa yang Yang kurang tepat sebetulnya Disebut di luar tidak Disebut di dalam juga tidak Karena disebut di luar dan di dalam itu kan istilah untuk materi Betul nggak? Jadi tidak di dalam tidak di luar Tidak di atas tidak di bawah Tidak di kiri tidak di kanan Maka itulah yang sebutnya Laisa Kamisli Tetapi tubuh kita itu menjadi sarana untuk menyaksikan keberadaan Oke ya Ini narasumber paling lengkap Paling mantap Sanjas Luar biasa Oke ya Saya akhir-akhir ini melihat di medsos Khususnya di youtube Banyak sekali Channel yang kemudian dihadirkan Khusus untuk mengkanter Apa itu namanya Keyakinan-keyakinan umat islam Sebut saja Saya tidak sebut channelnya apa Tetapi disitu dikatakan bahwa Ini bukti-bukti Bahwa Nabi Muhammad itu Hiperseks Menikahi Aisyah Umur 6 tahun Dan lain sebagainya Istrinya buanyak Dan seterusnya Umat islam hadis-hadis yang menunjukkan Perilaku Muhammad yang nggak benar Tidak berani melakukan dekonstruksi Gitu Nah Bagaimana ayah guru Menjelaskan hal ini gitu ya Supaya kemudian Ya saya pengennya Dame ya Soal agama Soal perbedaan keyakinan ini Ada titik temu gitu loh Bahkan kalau perlu antara Teis Antiteis Agnostik Itu juga Monoteis juga Bisa ketemu gitu loh Itu gimana Gimana ya Ya Gini Kalau kita berbicara tentang Seks Seks itu Kebanyakan dipahami Hanya sebagai Sebuah sarana untuk menimbulkan kecanduan Sehingga seseorang Menggunakan itu Menjadi tempat kebergantungan Padahal Padahal Sebenarnya Sek itu aslinya Itu adalah untuk meningkatkan kesadaran Meningkatkan kesadaran Kesadaran Meningkatkan kesadaran Jadi Kalau pernah belajar Seks secara benar Dan kemudian mempraktikannya untuk kesadaran Jadi tidak mungkin Allah itu Menciptakan Pasangan Hanya untuk menimbulkan kebergantungan Lagi-lagi Pengetahuan kita Untuk menggunakan itu Itu yang paling penting Karena ada orang Menggunakan sek Karena istilah orgasme sendiri Sebetulnya Mas Endra Orgasme itu Sebetulnya Ada yang memahami orgasme itu Sebagai bahasa seks Pada orgasme sendiri Itu bahasa spiritual Gitu Jadi ada hubungan sebetulnya Antara orgasme di bawah Dengan orgasme Di atas Karena Orgasme di bawah Dengan orgasme di atas Itu harus laras Sehingga ketika orgasme Terjadi di Penelaglen Di bagian Pusat kelistrikan manusia Ketika melakukan itu Dengan kesadaran Itu ada pelepasan Ada pelepasan energi-energi Secara kimiawi Akan membangun kesadaran Akan membangun melatonin Serotinin Oksitosin Endorfin Dan lain sebagainya Dan itu secara Secara sain Bisa dibuktikan Nah oleh kentu Pada saat melakukan itu Makanya kan Orang tua kita itu Kalau orang mau menikah Itu kan Mas Endor Ada Tata titiknya Ada Apa itu Upacara adatnya Itu Upacara adat itu Syarat dengan simbol Kan Yang menuju ke situ Untuk mendapatkan Tingkat Jiwa yang akan Masuk ke dalam tubuh itu Adalah jiwa-jiwa yang Berkualitas Karena kualitas Hubungan seseorang Dalam melakukan Sek Itu juga berhubungan Dengan kualitas jiwa yang Akan memasuki Di tubuh baru berikut Oleh karena itu Oleh karena itu Maka Saya Batasi Jawabannya Ya Bahwa sebetulnya Sek itu Bukan sekedar Untuk menimbulkan Kebergantungan Karena orang tidak paham Seks Secara Betul Tapi sek Juga bisa menimbulkan Kesadaran Bisa meningkatkan Kesadaran Kalau benar Cara mengelolanya Saya terus terang ya Saya Belajar Tentang Sek dalam dimensi itu Ya Dan saya praktekan Dengan istri saya Dan itu Ternyata bisa meningkatkan Kesadaran Bahkan Tidak menimbulkan Kecanduan Gitu Beda Kalau Begitu Setiap ingin Disalurkan Setiap ingin Disalurkan Itu yang menimbulkan Kecanduan Jadi kalau kita Melakukannya dengan Tata titiknya Dan tidak mungkin Saya jelaskan disini Dan itu ada pendidikan khusus Makanya mohon maaf Kalau pernah ada Dengar Tentang kamasutra Kamasutra itu kan Berbicara tentang Masalah Seks Yang kemudian Dipahami oleh orang Yang sempit sudut pandangnya Dianggap sebagai Hal yang porno Kalau itu kan Sebetulnya adalah Sedang memberikan Pencerahan kepada kita Bagaimana Supaya sek itu Bisa meningkatkan Kesadaran Oke Oke Perbedaannya Melakukan hubungan Antara manusia Dengan yang bukan manusia Saya kembali ke Quran Masih penasaran Allah sering Apa itu namanya Menggunakan kata ganti Sebagai Aku Dia Kami Kenapa itu ya Itu sangat kontekstual Kapan menggunakan Kata aku Kapan menggunakan kami Kapan menggunakan dia Itu sangat kontekstual Jadi Quran itu Kalau kita bedah ya Ayat per ayat Itu Bukan segera kontekstual Tapi juga konseptual Konseptual Tidak hanya kontekstual Tapi konseptual Konseptual Oke Nah misalkan Kata Kata kami ya Pahami Tuhan sering mengatakan Sesungguhnya Tuhanmu Meliputi segala manusia Tuhan meliputi segala manusia Bahkan di Quran Inna robaka ahato binas Ini Tuhan sedang berbicara Kepada Mas Sendra Sesungguhnya Tuhanmu Meliputi segala manusia Oke Itu Tuhan bicara kepada Mas Sendra Coba Kalau Mas Sendra Bicara pada diri sendiri apa Sesungguhnya Tuhanku Ya Meliputi Meliputi Segala manusia Segala manusia Oke Bagus Tadi kan kata-katanya Sesungguhnya Tuhanmu Tuhan yang bicara kepada Mas Sendra Meliputi segala manusia Kalau Mas Sendra bicara Sekarang Sesungguhnya Tuhanku Meliputi segala manusia Jadi Mas Sendra dengan saya Tubuhnya aja berbeda Iya Tapi Dalam diri kita Ada dia yang sama Kami kan Kami kan Kami kan Kapan kami dipakai Kapan aku dipakai Itu kontekstual Konseptual Itu sebabnya Mohon maaf ya Saya tuh tidak bisa Membaca kitab suci itu Satu juj Satu hari Tidak bisa Saya kadang-kadang Bisa berhari-hari Hanya di dalam satu ayat Oh Kenapa begitu ya Saya tidak bisa bergerak Sebelum betul-betul Saya bisa menangkap Hudannya Kontemulasi Petunjuknya Petunjuk Karena Quran itu istimewa Diberi nama surat Kalau surat Berarti saya terhormat dong Mendapatkan surat Dari Tuhan saya Berarti saya tidak boleh berhenti Membacanya Dan mengulang-ulangnya Sebelum saya bisa Menangkap pesan dari surat itu Sama seperti tadi Kapan kami Kapan aku Kalau saya bedah Dalam bangun Seperti kapan hari kan rame ya Saya al-zaitun ya Terkait dengan Al-Quran itu sebenarnya Qawul Rasulullah Atau Kalam Allah Nah itu gimana ya Ya Harus hati-hati Oh gitu ya Bicarain Atau saya ganti aja ya Pertanyaannya Gak apa-apa Kan sebetulnya Tadi saya bilang Tuhan Berfirman kepada Nabi Muhammad Dan kemudian Karena Nabi Muhammad Itu Di lingkungan Itu Bahasa yang keluar adalah Bahasa itu Tuhan berfirman pada Nabi Isa Nabi Isa di lingkungan yang berbeda Kan tidak bahasanya sama Paham ya Iya paham Bahasanya berbeda Tetapi Yang namanya Seseorang yang sudah mencapai kesucian Tidak mungkin akan menambah-nambah Dari yang dia Pahami Maka dia akan menyampaikan Seadanya Dari yang Diberikan Jadi oleh Jadi olehkan itu Maka Bagi saya Ya Quran Firman Tuhan Firman Tuhan Ya Bahwa menggunakan Bahasa Dimana penerima Menggunakan bahasa itu Itu karena Tidak mungkin Menggunakan bahasa lain Kalau itu Tidak mungkin bisa dipahami Tetapi itu Tuhan Menggunakan bahasa itu Untuk menyampaikan pesan Supaya bisa dimengerti Di lingkungan itu pada saat Jadi Terlalu gegabah Kalau mengatakan bahwa Itu Bahasa Manusia Oke siap Nah ini mungkin di Sesi akhir ya Kan sekarang lagi Rame nih teman-teman Bicara soal hipnosis Terus Kemudian dia pengen Apa itu namanya Menghilangkan Trauma-trauma Luka batin Di masa lalu Dengan menggunakan Jasa Coach Atau terapis Terapis gitu ya Itu Menurut Ayah Guru saya Fulkarim Ada gak Metode yang Paling efektif Dan efisien Sekali sikat Langsung Dampaknya holistik Saya menggunakan Teorinya Dietrich Clean Heart Beliau Membagi tubuh manusia Itu menjadi Lima tubuh Itu Dalam bentuk Segitiga Segitiga seperti itu Jadi bagian yang paling puncak Itu dikasih garis Itu namanya Tubuh spiritual Bagian yang kedua Garis yang kedua Lokasi yang kedua Itu adalah Tubuh Intuitif Bagian yang ketiga Namanya tubuh mental Bagian yang keempat Adalah Tubuh Energi Bagian yang paling Dasar Itu adalah tubuh fisik Dalam risetnya Dietrich Clean Heart Dia mengatakan Bergerak jangan dari bawah ke atas Tapi dari atas Ke bawah Jadi Kalau tubuh spiritual Sehat Maka dampaknya Pada empat tubuh yang lain Akan sehat Tapi kalau Tubuh fisik sehat Belum tentu Dampaknya ke atas sehat Oleh karena itu Maka Menurut pandangan saya Dari riset itu Karena itu Jurnal yang Terindeks Saya lebih Saya sekarang Menggunakan konsep itu Untuk terapi Membantu Untuk healing Saya betulkan aja Tubuh spiritualnya Jadi Supaya Jiwanya selaras Dengan cara Membawa dia Untuk mengendali Jati dirinya Supaya kenal Fitrah Otentiknya dia itu Seperti apa Kalau di treatment itu Itu sudah Whole Holistic Maka semua Bagian yang bawah Akan selesai Karena kalau treatment Mohon maaf Saya tidak merendahkan Pada para Teman-teman Yang bergerak Di situ Kalau kita Mau Memprogram Alam bawah sadar Berapa juta Program yang telah Di install Di alam bawah sadar Dan kemampuan Seorang Hiknoterapi Itu kan satu-satu Satu Dia pernah terluka Oleh kata-kata ini Bereskan itu Berarti di situ Masih menumpuk dong Yang lain-lain Yang lain-lain Nah sekarang Gimana caranya Supaya Semuanya itu beres Ya tentu saja Bereskan saja Aspek yang paling atas Maka ketika di treatment Bagian yang atas Dia akan punya kemampuan Untuk membereskan Kena semuanya Oke Itu yang Di dalam Al-Quran itu disebut dengan Sidrah al-muntah itu Puncak kesadaran Puncak kesadaran Jadi ketika dia sudah pulang Kejati dirinya Itu berarti dia sudah Selesai kan Maka di Quran dikatakan Li yang firulakallah Matakodam memindami Kwa matahal Aku bebaskan Dosa yang lalu Dan dosa yang akan datang Berarti kan Quran sendiri sudah memberikan Gambaran itu Itu Hol Holistik Oke Nah gimana cara ayah Mentriker teman-teman Yang ada disini Atau jamaah Jamaahnya Supaya gak jadi orang Yang miskin ya Nah itu gimana ya Caranya terus Tolong dibuka dong Rahasianya apa sih Supaya ketika Teman-teman berada pada Fase titik terendah Hutangnya banyak Dan lain sebagainya Itu bisa bangkit Pelan-pelan Menatap hidup Lebih baik lagi Oke lah Semuanya boleh hilang Tapi harapan gak boleh hilang Itu gimana Ilmunya gimana ya Ya Kan kita itu Diajarkan dalam Satu Perjalanan haji ya Haji atau umroh Dalam Tawaf itu Disitu ada Sudah ada Sini kuncinya Mulailah Tawaf dari Hajar Aswad Itu titik awal Kelahiran kita Kalan dunia Jangan lupa Motajam Komitmen kita Dengan diri Sejati kita Jangan lupa Pintu Kaabah Jangan lupa Pintu kolbu kita Temukan Makom Ibrahim Level Temukan Hijir Ismail Ismail itu Ismail itu Artinya mendengar Il itu kan Tuhan Jadi Ismail itu adalah Level manusia Yang sudah bisa Menengarkan Suara Suara Tuhan Dan suara Tuhan itu Suara yang tanpa suara Dan itu sangat keras Maka puncaknya adalah Rukun Yaman Yaman itu kanan Makanya setelah itu Robana Pikiranmu adalah takdir Pikiranmu adalah takdirmu Dari situ mulainya Tentu saya Itu mencipta Tuhan itu Sang kehadiran Rob ala alamin Katalisat Penciptanya adalah Oke Jadi teman-teman Di ngajir Akhir-akhir ini Dipaksa terus Udah dari lama Sebenarnya Mas tolong ke Ayah Guru Saiful Karim Fannya terlalu banyak Sehingga saya Terdorong Terus Terus Kapan mas Katanya Dan akhir-akhir ini Ayo dong mas Bikinin apa tuh namanya Kelas bersama Ayah Guru Dan lain sebagainya Tadi saya senet Ngobrol sama Mas Anjas Kalau misalnya Panjendengan Apa tuh namanya Tidak keberatan gitu ya Sesekali kita bikin kelas Mungkin sama Om Gobin Atau sama Narasumber lainnya Ya untuk Biar ketemu Teman-teman secara langsung gitu ya Memungkinkan gak ya Ya senang sekali Oke 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 Udah saatnya kita berkolaborasi Siap siap Saya membayangkan Ketika Banyak orang yang Berkesadaran Yang Ingin Membagikan Kesadaran Individunya Menjadi kesadaran kolektif Buat semesta Itu tujuan saya Oke 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 Dan makanya Tanpa saya Menginginkan saja Semesta udah Memperjalankan Berjalankan Saya juga Tidak pernah Berpikir kalau Saat ini saya akan Ketemu Mas Entra Tapi karena Semesta Iya Sekecil apapun Keinginan kita Makanya Semesta mengatakan Kalau kamu Datang kepada aku Sejengkal saja Aku akan Menyebutmu sedepan Kalau kamu berjalan saja Aku akan menyebut berlari Jadi Sudah terkabul tuh Kata-katanya Mas Entra Dan kita Sudah sama Karena Abad 21 ini Perlu 4 manusia Tipe manusia Satu Manusia yang kritis Yang Menerima sesuatu itu Dengan argumen Yang kedua Kreatif Out of the box Out of the box Dalam pengertian positif Iya Yang ketiga Kolaboratif Kolaboratif Iya Yang keempat Komunikatif Oke oke Malah saya nambah lagi Harus ada Compassion Compassion Cinta kasih Kalau Lima ini Menjadi Pilar Dan ini menjadi Semacam Keterampilan Yang dimiliki Semua manusia Dan mereka Menyadari pentingnya Kolaborasi Dan kolaborasi Akan terjadi Kalau kita sudah Toleran Dan bisa Saling Menerima Dan menghargai Perbedaan Karena perbedaan itu Alamnya Yang menciptakan Perbedaan itu Semesta itu sendiri Kalau kita Melawan perbedaan Berarti kita Menolak Hukum Hal Oleh karena itu Maka saatnya Kita bersatu Kita hanya perlu Tali aja Mas Tali yang bisa Mempersatukan Jadi supaya Mentira-mentira yang Bercecaran ini Bisa diikat Itu menjadi Satu Kekuatan yang hebat Nah Teman-teman semua Selain memungkinkan Untuk bikin Kelas itu Mungkin juga Karena Saya nonton Videonya Ayah yang cerita Soal Melihat kucing Di restoran Itu yang tadi Belum sempat Diceritakan Tapi gak apa-apa lah Bulan depan Saya minta jatah Pokoknya Sekali Disa main Kesini Begitu ya Itu teman-teman Dari ceritanya Ayah guru Soal Melihat Apa itu Namanya Kucing di resto Dia melekat Dengan Restorannya Terus Dan lahir Jadi kucing Itu Akhirnya Banyak banget Teman-teman Yang Minta untuk Di tracking Konsultasi Pas live Dan itu Mungkin bisa Datang langsung Kesini Gak bisa Lewat Jarak jauh Gak bisa Kok bisa Dapat kecerdasan Seperti itu Udah dari dulu Apa baru Simple Itu sudah Dari dulu Memang Cuman yang Seperti itu Emang tidak Saya asa Bukan tujuan Bukan tujuan Bumbu-bumbu Bukan tujuan Makanya Kalau itu jadi tujuan Nanti banyak yang datang Jadi makanya Saya tidak mau Memberikan layanan itu Sekarang kita bicara Yang pokok-pokok Jadi daripada kita Membahas masa lalu Lebih bagus Kita membahas hari ini Di sini Sekarang Karena hidup itu Sekarang Kita membuat apa sekarang Itu aja Ini di sini Sekarang Jadi Begitu Ayah guru Sahabat Karim Terima kasih Banyak atas waktunya Karena bagaimanapun juga Musuh kita bersama Itu adalah kesempatan Di dalam Berpikir gitu ya Sehingga Saya terus berharap Kepada Panjenengan Untuk Membimbing Jadi Bapak kita Semuanya Supaya kemudian Teman-teman Menemukan Jalan terbaik Di dalam Kehidupan ini Saya berdoa Mudah-mudahan Panjenengan sehat Selalu Bahagia Tak berkesudahan Tak berketepian Oke Makasih Ayah guru Terima kasih banyak Terima kasih Sampai jumpa